Puluhan warga berunjuk rasa di Mapolsek Percut Seituan, Deli Serdang, Sobatra Utara menuntut dibebaskannya seorang warga yang menjadi saksi pembunuhan. Saksi tersebut sudah lima hari berada di kantor polisi. Puluhan warga berunjuk rasa di depan Mapolsek Percut Seituan, Deli Serdang, Sobatra Utara. Dengan membawa poster dan berorasi, warga mendesak polisi membebaskan seorang warga yang menjadi saksi pembunuhan. Saksi bernama Sarpan sudah lima hari menginap di kantor polisi. Menjelang siang, perwakilan keluarga saksi masuk ke Mapolsek Percut Seituan untuk bernegosiasi. Kenapa saksi kok ditahan? Sampai lima hari. Sampai lima hari. Sampai sekarang nggak dipulang-pulangkan. Mau nengok, nggak dikasih. Saya dengar kabar katanya dia dipukulin. Sebelumnya seorang warga desa Serokan, kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, tewas dengan kondisi mengenaskan awal Juli lalu. Peristiwa terjadi saat korban bersama temannya sedang bekerja merenovasi sebuah rumah. Tiba-tiba anak pemilik rumah menghampiri korban dan melukai leher korban dengan cangkul. Polisi kemudian langsung menangkap dan menahan pelaku. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, I News melaporkan.